Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila subscribe channel saya, like, share, dan klik butang notifikasi. Terima kasih di atas sokongan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelantar Satu Malaysia Serta Indonesia. Dan terima kasih kerana support channel saya. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya berada di sebuah tapak semayan. Saya dah lama tak pergi tapak semayan ni. Sebab Alhamdulillah yang jaga tapak semayan ni, yang incas tapak semayan ni memang dah pakar sangatlah. Memang saya kata memang bagus. Ok, kenapa? Jom, saya kongsikan apa ni, apa benda yang dia buat. Ladang tapak semayan ni, dia punya PND semua, dia punya baja, dia punya foliar fertilizer semua ikut apa yang kita cadangkan lah. Dia punya sistem watering, A sampai Z, memang kita buat. Jadi, pada peringkat awal, kita ajar, kita sediakan SOP. Kita beri, apa ni, dia punya latihan secara kerap untuk tahun pertama dan tahun kedua. Tapi sekarang, Alhamdulillah, inilah hasilnya. Jom, saya tunjukkan. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ini adalah benih yang mereka baru je semai. Baru tak baru lah, sebulan lebih. Ok, kalau tuan boleh tengok. Ok. Ni, dia pakai baja base, dia pakai kita punya air plug, dia pakai classman. Tuan boleh tengok sini, dia pakai PND yang kita rekomen, Daitin, Stinger. Ok. Dia juga ada pakai Cyper. Kita memang tak ada Cypermetrin, kita pakai Cypermetrin lah, mana-mana. Cypermetrin. Ok. Jadi, nampak ni, dia pun pakai baja base. Haa, nampak? Ini adalah, tuan boleh tengok kat sini. Disease tak ada, tuan. Alhamdulillah, dia memang ikut SOP yang baik. Bila ada masalah, dia pun bagitahu kita dan kita pun memberi tunjuk ajar yang sebaiknya. Ok, ni ada pokok yang dah masuk dua bulan lebih sikit. Tuan tengok. Ni adalah pokok Double Turn. Tuan tengok Double Turn dia. Walaupun dia Double Turn, Double Turn dia sangat hijau. Dan tak ada mempunyai sebarang masalah in term of disease ataupun apa. Adalah, sikit-sikit sini. Tuan boleh tengok kat sini. Disease. Ok. Tapi yang lain tak ada. Tak ada masalah. Tuan boleh tengok eh. Ok, tuan-tuan. Video tadi terberhenti ada orang call. Ok, ni Double Turn peringkat permulaan. Dah dua bulan lebih sikit. Haa, ni dah. Dah mahampiri tiga bulan. Tiga bulan lah. Ok. Jadi, mereka dah automatic separate Double Turn. Tengok. Dah pandai. Ada masalah top up. Pokok pun hijau. Sangat hijau. Kalau saya tengok dari sini memang sangat hijau. Ok. Tuan boleh tengok sini. Disease. Memang tak ada. Sini dia buat PND seminggu sekali. Haa. Dia rotate antara Daitin dengan Stinger. Stinger yang pakai sebulan sekali. Eh, dua kali. Yang lain dia pakai Daitin. Ok. Dia ada racun rawat. Racun jenis. Apa ni? Racun jenis mencegah. Dan dia pun menggunakan konsep yang macam saya cakap dulu. Kalau Double Turn ni. Pada peringkat awal dia. Sebelum dipisahkan. Sangat hijau. Haa. Memang bila dipisahkan pun memang tak akan ada masalah. Tengok. Walaupun dia Double Turn. Tapi tak ada disease tuan. Tak ada disease. Ok. Tak ada disease. Dan pokok dia sangat cantik. Ok. Sini pun sama. Sana pun sama. Kita pergi sini. Haa. Dia dah siap pisahkan Double Turn tuan. Ok. Dah pisahkan Double Turn. Oh bukan. Dekat depan lagi. Dia dah pisahkan Double Turn. Sekejap. Eh. Kita tengok. Tapi kat sini tak ada disease tuan. Hari ni kita sembang santai saja. Haa. Dia pun tak ada disease. Haa. Ini yang Double Turn anda dipisahkan. Ok. Dia dah pisahkan tuan tengok. Hijau. Cukup hijau. Ok. Disease pun kurang. Oh sorry. Ini bukan bukan bukan. Sorry sorry tuan. Dekat depan ni. Ok. Ni tuan. Haa. Ni. Tuan ni Double Turn tuan eh. Yang dah dipisahkan kan. Haa. Ni. Tuan tengok. Walaupun dah Double Turn. Masih hijau. Haa. Ini yang saya cakap tadi. Ok. Masih hijau. Pokok pun cukup. Nutrien. Ok. Disease tuan kata boleh zero lah. Saya boleh kata di zero. Tapi pun adalah. Haa. Ni tengok ni satu. Ni ada enteranos. Ni ada disease sikit. Ni ada serangga sikit. Haa. Tak ada banyak masalah lain. Ok. Haa. Apa ni. Dia punya kaling. Yang tak sepatutnya. Dia dah buang. Ok. Tuan boleh tengok sini. Haa. Ni pun sama. Haa. Ni pun lagi cantik. Tuan boleh. Haa. Haa. Ni pun. Ni Double Turn yang agak lewat. Dia pisahkan. Tapi pun hijau. Tuan boleh tengok hijau. Tak ada masalah. Haa. Dia tambah baja sikit. Tuan tengok. Nak bagi dia hijau. Dia tambah baja sikit. Ok. Ok. Mungkin dia akan tanam dalam. Haa. Apa ni. Dalam umur 4 bulan lah. Sebab dia nak bagi recovery. Tuan tengok. Macam tu. Haa. Disease pun tak ada tuan-tuan. Ok. Kita boleh tahulah. Dia dah buat pemisahan tu. Kita boleh tengok dekat sini. Haa. Dia memang ada terangkat sikit. Tanah-tanah baru sikit. Haa. Ok. Jadi kita sembang santai tuan-tuan. Tuan boleh tengok kat situ tu semua. Haa. Cuma nampak kuning sikit sebab cahaya lah tuan. Tapi pokok secara keseluruhan semua memang cantik kan. Memang cantik. Memang tak ada masalah. Haa. Jadi tuan-tuan. Apa yang saya nak cakap hari ni adalah. Haa. Kita boleh bagi SOP. Kita boleh bagi. Kita boleh kongsi pengalaman kita. Kita boleh kongsikan teknik. Tapi. Ujung-ujung. Dia terpulang kepada tuan. Untuk pastikan benda ni bagus ataupun tidak. Ok. Sebab. Haa. Kita hanya bagi teknik. Yang menjalankan kerja tu adalah tuan. Haa. Bukan kita. Dan. Kita juga kongsi pengalaman. Haa. Tapi yang menjalankan tetap tuan. Haa. Tuan tengok kat sini. Saya kongsikan lagi sekali. Itu. Haa. Desire ni. Memang sangat cantik. Dizi saya senang kata. Bawah. Bawah 1%. Memang boleh katakan tak ada lah tuan-tuan. Ini pun sama tuan tengok. Memang tak ada. Memang sangat cantik. Haa. Memang tak ada darut dakwi lah. Memang cantik lah tuan. Jadi kalau dah macam ni. Kita kebiasaannya. Kaling dekat peringkat perindustri ni. Pergi sampai. 6. 8. 10%. Jadi kalau macam ni. Berapa persen je kaling yang ada. Ok. Memang kita patutnya pilih lah. Tidak pun 2 ke 4%. Tapi. Kalau kita jaga dengan baik. InsyaAllah. Dia akan jadi bagus. Ok. Saya hari ni nak semang santai tuan-tuan. Saya cuma nak cakap. Bila kita ada SOP yang bagus. Kita ada. Teknik yang bagus. Kita ada. Semua benda. Tapi kita yang paling penting. Kita buat. Haa. Bila ada masalah. Kita adjust. Haa. Jangan cepat menggelabar. Dan kita kena selalu buat. Haa. Trial. Haa. Bila ada satu masalah ni. Haa. Apa masalah dia nak selesaikan. Haa. Bila ada masalah ni. Apa dia nak selesaikan. Sebab. Masalah kat industri ni. Haa. Tu. Wakakar tu. Dulu saya banyak ajar dia. Sekarang dah pandai dah. Kita panggil dia Wak Bakso. Haa. Sebab dia jual Bakso. Haa. Jadi bila. Nursery boleh saya cakap. Akan ada masalah. Banyak masalah. Tapi. Macam mana kita nak atasi masalah tu. Dan kita ber evolusi daripada situ. Haa. Itu yang special. Haa. Haa. Sekian. Semang-semang santai daripada saya. Haa. Jadi kalau tuan nak tahu tips ni. Saya boleh kongsi. Cuma bergantung kepada tuan lah. Sama ada tuan nak. Membuat dengan baik. Ataupun tidak. Sekian dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai jumpa. Subscribe. Terima kasih.